Intro Anda kembali di program Parlemen Newsroom Pemirsa tadi di segmen sebelumnya sudah membahas tentang perjalanan bagaimana RUU PPRT ini akhirnya menjadi inisiatif DPR dan untuk membahasnya lebih lanjut saat ini sudah bersama saya Bapak Indra Pahlevis selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Yasmin Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam Parlemen Newsroom Jadi menarik begitu Pak ketika kita menelusuri perjalanan panjang RUU PPRT Menurut Bapak selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen bagaimana posisi pemberitaan DPR melihat bahwa RUU PPRT ini sempat senyap lalu akhirnya sekarang mencuat kembali Pak? Ya, memang pembahasan RUU PPRT ini melalui proses yang relatif cukup panjang di internal namun demikian itu memang merupakan sebuah dinamika yang ada di DPR khususnya di badan legislasi dan sebenarnya kalau kita telusuri Biro Pemberitaan Parlemen itu melalui semua platformnya juga memberitakan atau melakukan pemberitaan terhadap proses Pembahasan RUU itu sampai menjadi RUU inisiatif DPR RI Dan sekarang ketika kemarin disampaikan ke Paripurna itu juga memang menjadi semacam hadiah buat masyarakat khususnya para PPRT bahwa DPR sangat serius ya untuk melakukan atau menghasilkan rancangan undang-undang yang berpihak pada kepentingan masyarakat Baik, ini kan sudah ramai begitu kan Pak respon publik khususnya PRT juga sangat baik sekali Nah, untuk menjaga ini Pak bagaimana peran Biro Parlemen agar ikut mengawalnya juga sampai nanti akhirnya disahkan menjadi undang-undang? Ya, setelah disahkan di Paripurna Nah, sebagai RUU usul inisiatif tentu proses berikutnya adalah menyampaikan surat kepada Presiden untuk ikut membahas Suratnya sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu dan kita sekarang sedang menunggu jawaban dari Presiden Disitulah bagaimana Biro Pemberitaan ikut mengawal dan kita berharap juga teman-teman media eksternal juga ikut mengawalnya Agar supaya prosesnya tidak terlalu lama Karena ini sudah dinantikan oleh masyarakat Tentu kita berharap pemerintah segera mengirimkan surprise Dan menugaskan para menteri terkait untuk bersama-sama DPR membahas RUU PPRT ini Dan kami akan terus melakukan amplifikasi ini di setiap proses yang dilakukan terhadap RUU PPRT ini Baik, tadi akan bersinergi juga dengan beberapa kementerian lembaga Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di segmen sebelumnya Bahwa ada 8 kementerian lembaga yang ikut ambil dalam pengurusan RUU PPRT ini Nantinya Pak, jika memang akan memberitakan kepada masyarakat Bagaimana strategi dari Biro Pemberitaan Parlemen Supaya ini dari 8 kementerian itu tidak terjadi tumpang tindih begitu Semua harmonis, semua selaras, bagaimana kira-kira? Kalau kepentingannya sama untuk bangsa dan negara dan tentu kepentingan masyarakat Kami di Biro Pemberitaan Parlemen tentu juga akan melakukan koordinasi Jadi tugas Biro Pemberitaan juga melakukan koordinasi dan komunikasi Dengan rekan-rekan kita di kementerian lembaga yang ditugas presiden untuk ikut membahas ini Dalam koordinasi tersebut tentunya kita berharap apa yang dilakukan oleh DPR nanti Setiap proses pembahasan itu juga disampaikan kepada masyarakat Kami juga selain koordinasi dengan para humas KL Kami juga tentu akan berkerjasama dengan media-media eksternal yang menjadi mitra dari Biro Pemberitaan Agar sama-sama menyampaikan kepada masyarakat bagaimana proses, sejauh mana prosesnya terjadi Substansi apa yang memang sedang diperjuangkan oleh DPR Itu akan kita terus kawal dan kita kerjasama dengan beberapa media luar Baik, kan idealnya selaras, harmonis dan juga masyarakat tersampaikan dengan baik Tapi kira-kira nih Pak, ada nggak antisipasi khusus kalau misalkan di masa depan ada perbedaan persepsi begitu antar kementerian lembaga Kira-kira bagaimana Pak? Ya, yang kita tahu sih memang yang namanya pembahasan RUU itu kan tentu akan selalu ada perbedaan perspektif ya Tetapi perbedaan itu kita akan sampaikan juga adalah sebagai sebuah konsekuensi ketika kita membahas kepentingan masyarakat Tentu masyarakat tidak satu suaranya dan itu terepresentasikan di dalam setiap pembahasan Tetapi semua dinamika yang terjadi dalam pembahasan itu kita akan lakukan apa namanya ya Bukan hanya harmonisasi tetapi endingnya, goalsnya itu adalah bagaimana para pekerja rumah tangga itu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya yang selayaknya, sewajarnya Tinggal secara teknis tentu perspektif-perspektif itu Bapak Ibu anggota dan pemerintah yang akan membahasnya lebih jauh Jadi berkomitmen ya Pak untuk melancarkan BPPRT ini untuk menjadi undang-undang Pasti ini akan dinanti Apalagi beberapa waktu yang lalu misalnya Ibu Ketua didatangi oleh beberapa pekerja rumah tangga Lalu pimpinan badan legislasi, itu sebuah harapan dari mereka ya Agar mereka juga menjadi bagian dari anak bangsa ini bekerja, terlindungi hak-haknya dan seterusnya Baik, mungkin terakhir Pak mengenai berita tentang RUPPRT ini kan sudah mendapat sorotan yang baik begitu, sorotan yang positif Nah bagaimana strategi dari Biro Pemberitaan Parlemen agar ini terus terjaga Pak? Jangan sampai ini sudah dibangun citra yang baik, kinerja yang baik tentunya dari DPR Supaya tetap bisa tercerahkan begitu masyarakat akan kinerja DPR, kira-kira bagaimana strateginya? Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya yang terakhir adalah contoh pada saat DPR RI Bersama pemerintah membahas RUU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ini kan kita cukup mampu memberikan informasi ya kepada masyarakat bagaimana proses itu berlangsung Lalu apa saja hasilnya, yang penting itu hasilnya, poin-poinnya Kami di Biro Pemberitaan tentu tidak sekedar memberitakan sudah diketok Tetapi kami juga ingin sampaikan ini loh poin-poin utamanya di dalam RUU tersebut Yang sudah diketok itu, yang sudah disahkan itu Sehingga masyarakat tahu dan paham Tidak parsial memahaminya seolah-olah RUU tersebut itu tidak menguntungkan Atau merugikan gitu Padahal sejatinya ketika kita pelajari secara utuh Itu sebenarnya sesuai dengan kepentingan masyarakat Dan itu akan kita sampaikan ya Dan kita juga kerjasama sekali lagi dengan teman-teman dari media eksternal Dan tentu juga dengan kementerian lembaga yang terkait Agar sama-sama mensosialisasikan isi dari undang-undang Yang nanti akan disahkan dalam hal ini adalah undang-undang tentang PPRT Baik, semoga masyarakat bisa tercerahkan dengan baik Dengan adanya sinergi dari DPR, pemerintah Dan juga ini kado terbaik untuk para pekerja rumah tangga Baik, terima kasih Bapak Indra Pahlevis Selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen atas diskusi kita Kali ini semoga masyarakat ini akan mendapatkan manfaatnya Dari diskusi kita maupun juga dari inisiasi yang dilakukan oleh DPR RI Atas nama Biro Pemberitaan Parlemen Saya Yasmin Alvina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih